Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman di kesempatan kali ini Kita akan belajar materi mengenai himpunan ganda Oke kita langsung saja ke pembahasannya Kita awali dari pengertian dari himpunan ganda Atau teman-teman dapat sebut sebagai multiset Pengertiannya adalah Himpunan yang elemennya boleh berulang Artinya elemennya itu tidak harus berbeda Jadi boleh sama Boleh berulang Oke itu adalah pengertian dari himpunan ganda Atau multiset Berikutnya Kita beralih ke contoh Ini merupakan Himpunan yang termasuk ke dalam himpunan ganda Karena disini ada elemen yang berulang Jadi jelas ini merupakan Himpunan ganda Kemudian contoh lain 222 ini juga termasuk himpunan ganda Berikutnya 123 Ini elemennya berbeda Tetapi dapat disebut juga sebagai himpunan ganda Oke ya teman-teman Jadi himpunan atau set Itu adalah kasus khusus dari himpunan ganda Ketika Multiplisitas dari setiap elemennya itu Satu atau nol Oke ya Berikutnya Himpunan kosong juga termasuk himpunan ganda Oke ya teman-teman Ini beberapa contoh yang termasuk ke dalam himpunan ganda Kita lanjutkan Ada istilah Multiplisitas dari suatu elemen pada himpunan ganda Pengertiannya adalah Jumlah kemunculan elemen tersebut di dalam himpunan ganda Itu disebut sebagai Multiplisitas suatu elemen Contoh Kita memiliki Himpunan ganda A Yang elemennya adalah 0 0 0 1 1 2 2 2 3 3 Kita dapat menghitung Multiplisitas dari 0 Ya tinggal dihitung aja Kemunculan 0 Pada himpunan A ini ada berapa 1 2 3 Berarti Multiplisitas 0 adalah 3 Berikutnya Multiplisitas 1 Berarti kemunculan satunya ada berapa 1 2 Berarti jawabannya adalah 2 Multiplisitas 2 Berarti 1 2 3 Adalah 3 Kemudian Multiplisitas 3 1 2 Berarti Multiplisitas 3 Adalah 2 Oke ya teman-teman cukup jelas ya Sekali lagi Multiplisitas adalah Jumlah kemunculan elemen tersebut Di dalam himpunan ganda Berikutnya Kardinalitas dari suatu Multiset Didefinisikan sebagai Kardinalitas Himpunan padanannya Atau ekivalen Dengan mengasumsikan Elemen-elemen Di dalam multisetnya itu Semuanya berbeda Jadi kalau ada elemen yang sama Dianggap berbeda Kemudian seperti biasa Kita hitung saja Elemen-elemen tersebut Contoh Kita memiliki Himpunan A Yang elemennya 0 0 0 1 1 2 2 2 3 3 Kita diminta Untuk menghitung Kardinalitas Dari himpunan A ini Karena himpunan A ini Himpunan ganda Maka Teman-teman Mengasumsikan Elemen yang sama itu Sebagai Elemen yang berbeda Ya Berarti 0 ini Dianggap berbeda semua Tinggal dihitung saja 1 2 3 1 pun sama Dianggap berbeda 2 pun sama Dianggap berbeda 3 pun sama Dianggap berbeda Tinggal dihitung Ini 3 4 5 6 7 8 9 10 Berarti Kardinal dari himpunan A Adalah 10 Oke ya teman-teman Cukup mudah ya Sekarang kita lanjutkan Ke Pembahasan Berikutnya Yaitu Operasi Pada himpunan ganda Yang pertama P Union Key Atau P gabung Key Adalah suatu Multiset Yang Multiplisitas Elemennya Sama dengan Multiplisitas Maksimum Elemen tersebut Pada himpunan P dan Key Jadi berdasarkan Definisi ini Teman-teman Memfokuskan Kepada Elemen Yang Multiplisitasnya Maksimum Oke ya Contoh Disini ada Himpunan Ganda P dan Key Serta R Kita akan Operasikan P Gabung Key Sesuai dengan Definisi Kita akan Membuat Multiset Yang Multiplisitas Elemennya Mencari Yang Maksimum Oke P Key Kita mulai Dari A A Di himpunan P 3 Di himpunan Key 2 Mana yang Maksimum 3 Berarti Dimunculkan Di P gabungan Key Adalah 3A A A A Oke ya Kemudian Beralih ke B B di P 0 Tidak muncul Sedangkan Di key 1 Mana yang Maksimum 1 Berarti Dimunculkan 1 kali Kemudian C Di P 1 Di key 2 Maka Yang maksimum Adalah 2 C C 2 C C Kemudian D Di P 2 Di key 0 Mana yang Maksimum 2 ya Berarti Dimunculkan 2 kali D nya D D Maka Inilah Hasil Gabungan Dari P Dan Key Contoh Berikutnya Satu lagi P Gabung R P R A Di P 3 Di R 1 Maka Kita munculkan Yang 3 Kemudian B Di P 0 Di R 1 Maka Munculkan 1 Kemudian C Di P 1 Di R 1 Maka Munculkan 1 Kemudian D Di P 2 Di R 0 Maka Yang maksimumnya Adalah 2 Kita munculkan D nya 2 Inilah Hasil Gabungan P Dan R Oke ya Cukup jelas ya Teman-teman Kita lanjutkan Operasi yang kedua Adalah P Irisan Key Definisinya Adalah Suatu Multiset Yang Multiplisitas Elemennya Sama Dengan Multiplisitas Minimum Elemen Tersebut Pada Himpunan P Dan Key Berarti Ini Kebalikan Dari Gabungan Kalau Gabungan Maksimum Kalau Irisan Cari Yang Minimum Yang Paling Kecil Oke Kita Beralih Ke contoh P Key R Merupakan Himpunan Ganda Kita Akan Operasikan Yang pertama P Irisan Key Kita Lihat A Di P 3 Sedangkan Di Key 2 Karena Ini Irisan Maka Yang Diambil Adalah Yang Minimum Maka Yang Diambil Adalah Yang 2 Berarti AA Kemudian B Di P 0 0 Di Key 1 Mana Yang Minimum 0 Artinya Tidak Perlu Dicantumkan Tidak Perlu Ditulis Kemudian C C Di P 1 Di 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 Key 2 Mana Yang Minimum 1 Maka Kita Munculkan C Sekali Saja Kemudian D Di P 2 Di Key 0 Mana Yang Minimum 0 Maka Tidak Perlu Dicantumkan Oke Berikutnya P Irisan R P A 3 R 1 Berarti H 1 A Kemudian B Di P 0 Di R 1 Maka Diambil 0 Tidak Perlu Dicantumkan Kemudian C Di P 1 Di R Juga 1 Berarti Sama Sama 1 Kita Munculkan Sekali Saja Kemudian D D Di P 2 Di R 0 Maka 0 Artinya Tidak Perlu Dicantumkan Oke Inilah Hasilnya P Irisan R A C Oke Teman-teman Kita Beralih Ke Operasi Berikutnya Yang Ketiga Adalah Selisih P Selisih Key Adalah Suatu Multiset Yang Multiplisitas Elemennya Sama Dengan Ada Dua Ketentuan Yang Pertama Jika Multiplisitas Elemen Tersebut P P Dikurangi Multiplisitas Pada Key Jika Selisihnya Positif Maka Itulah Jumlah Kemunculannya Kemudian Aturan Yang Kedua 0 Jika Selisihnya 0 Atau Negatif Jadi Ada Dua Ketentuan Disini Kalau Positif Itulah Jumlah Kemunculannya Kalau Hasilnya 0 Atau Negatif Maka 0 Multiplisitasnya Artinya Tidak Perlu Dicantumkan Oke Kita Ke Contoh Ya Teman-teman Disini Ada Dua Himpunan Ganda P Key Kita Akan Selisihkan P Selisih Key Berarti Teman-teman Harus Fokus Dulu Ke Himpunan P Ya Yang Dikurangi Bukan Key Ya Kita Fokus Ke Himpunan Yang Pertama Yang Dikurangi Oke Kita Mulai Dari Setiap Anggotanya Ya Kita Mulai Dari A A Disini Ada Tiga Sedangkan Di Key Ada Dua Kita Selisihkan Tiga Dikurangi Dua Sama Dengan Satu Satu Adalah Positif Maka Multiplisitasnya Adalah Satu Maka A Kemudian B B Di P Dua Sedangkan Diki Tiga Dua Dikurangi Tiga Sama Dengan Negatif Satu Artinya Diperoleh Hasil Yang Negatif Karena Negatif Maka Multiplisitas B Nya Adalah Nol Karena Nol Maka Tidak Perlu Dicantumkan Ya Oke Berikutnya C Satu Di P Dua Di Ki Satu Dikurangi Dua Negatif Satu Hasilnya Negatif Maka Multiplisitas C Adalah Nol Artinya Tidak Perlu Dicantumkan Berikutnya D Di P Dua Diki Dua Dua Dikurangi Dua Nol Nol Maka Multiplisitasnya Adalah Nol Untuk D Artinya D Tidak Perlu Dicantumkan Kemudian E E Dip Satu Diki Nol Satu Dikurangi Nol Satu Hasilnya Adalah Positif Maka Multiplisitas E Adalah Satu Kemudian Selesai ya Teman-teman Kita tidak perlu Mempedulikan Elemen Dari Pengurangnya Yaitu Yang F ini ya Jadi kita fokus ke Himpunan Pertama Atau Himpunan Yang Dikurangi Oke ya Teman-teman Kita Beralih ke Berikutnya Ki Kurangi P Berarti kita fokus ke Himpunan Ki A Dua Disini Tiga Dua Dikurangi Tiga Negatif Satu Hasilnya Negatif Maka Nol A Tidak perlu Dicantumkan Kemudian B Tiga Disini Dua Tiga Dikurangi Dua Satu Positif Maka Multiplisitas B Adalah Satu B Kemudian C Disini Dua Disini Satu Dua Dikurangi Satu Satu Positif Maka Multiplisitas C Satu Kemudian F Disini Satu Kemudian Di P Nol Satu Dikurangi Nol Satu Positif Maka Multiplisitasnya Adalah Hasil Pengurangannya Yang tadi Yaitu Satu F Oke ya teman-teman Cukup jelas ya Jadi sekali lagi teman-teman harus fokus ke himpunan yang pertama atau yang dikurangi Kita beralih ke operasi yang keempat P Tambah Ki Didefinisikan sebagai jumlah sum Dua himpunan ganda Adalah suatu multiset yang multiplisitas elemen Sama dengan penjumlahan dari multiplisitas elemen tersebut pada P dan Ki Oke ini P Kemudian ini Ki Kita akan jumlahkan P tambah Ki Berarti kita jumlahkan saja setiap elemen pada P dan Ki A di P 3 A di P 3 di Ki 2 dijumlahkan berarti munculkan 5A Kemudian B 2 di P Sorry 3 di Ki Berarti 5 C 1 di P 2 di Ki Dijumlahkan 3 Berarti muncul 3 Kemudian D 2 di P 2 di Ki Dijumlahkan 4 Maka munculkan 4D Kemudian E Di P 1 Di Ki 0 Dijumlahkan 1 Maka munculkan E Kemudian F F di P 0 Di Ki 1 Dijumlahkan berarti 0 tambah 1 1 Maka munculkan F sebanyak 1 kali Oke ya teman-teman Ini adalah pembahasan materi yang berkaitan dengan himpunan ganda Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan ini Mudah dipahami dan bermanfaat ya Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya Saya akhiri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih.